Soal terakhir di bagian verbal Masih tentang analogi Ini paling ya mudah tapi jangan sampai terkece juga Kata-katanya adalah gerbang dan lokomotif Oke seperti biasa kita bikin kalimat Hubungan antara gerbang sama lokomotif apa? Oh kok gerbang, gerbong Ya betul gerbong dan lokomotif Gerbong Ditarik oleh lokomotif ya Ger Nah itu betul kan? Tarik lokomotif Nah sekarang ini ada hubungan yang ditarik siapa? Yang aktif siapa? Yang pasif siapa kan? Oke kita coba yang A Yang A Taksi ditarik pengemudi Bisa juga sih Pak udah berapa lama narik taksi? Nah bisa juga tapi bukan itu intinya Intinya adalah tarik itu adalah bentuk literally ya Artinya dia betul-betul menggunakan tenaga untuk menarik kembali Taksi nggak ditarik oleh pengemudi Taksi dikendarai Dikemudilah lebih tepatnya Dikemudikan Oleh Pengemudi Berarti bukan Bukan yang A Kita lihat yang B Kereta ditarik oleh masinis Ya bisa sih Kereta ditarik Kalau masinisnya itu The hook Kuat banget Nah tapi enggak ya B juga Kalau masinisnya limbat bisa dinarik Tapi disini konsepnya tidak ditarik oleh masinis Tapi sama-sama dikemudikan Atau dikendalikan lah Karena kereta ada setirnya nggak? Udah Kereta cuma ada kecepatan ya Kecepatan tinggi atau kecepatan rendah Nggak ada setirnya Gimana menyetir? Udah ada realnya kok Oke Yang C Pedati ditarik Andong Nah Pedati sama Andong itu apa? Coba Pedati itu ini ya Pedati itu kayak misalnya Gerobak Nah Pedati itu artinya adalah gerobak Nah Andong Andong itu apa? Andong itu sebenarnya ini Pedati Pedati itu gerobaknya aja Kalau Andong Sebenarnya bukan ada kudanya juga Andong itu misalnya Tempatnya bagus Ya biasanya tempat Tapi Andong itu adalah Rodanya empat Ditarik sama kuda juga Gambar kuda agak susah Nah Itu kuda kaki itu kuda kapan Nah udah Depannya nggak tau ada apaan Enggak Percaya Percaya deh ini kuda Oke Jadi Andong itu biasanya adanya di daerah Jogja Rodanya itu empat Kalau Andong Kalau Delman Berarti enggak ya Pedati itu ditarik oleh Andong Karena dua-duanya setara kan Pedati adalah gerobak Andong itu adalah sama-sama setara Bukan Yang D kita lihat Delman ditarik oleh kuda Nah kalau Delman itu Ya bisa dibilang kayak gini Ini Nah rodanya tuh Dua Jadi Kan dilihat dari sisi ini satu ya Berarti rodanya dua Kalau Andong Itu rodanya empat Kalau Delman Itu rodanya Dua Dua Bukan dua kayak motor Tapi Kalau dua kayak motor Kuda aja juga Susah Nariknya Duanya disini Yang berikutnya Yang E kita lihat Tram ditarik oleh Rel Enggak ya Tram Kalau Yang Bapak ibunya pernah lahir di Oh bukan lahir Besar di tahun-tahun 60an Pasti tahu Di Jakarta itu Pernah besar di tahun 60an Di dari Jakarta Itu pernah ada Tram Wah apa tuh tram Jadi tram itu Ya misalnya gue gambarin Agak Ya gue udah agak lupa Gambar Tram di buku Bukan berarti gue lahir Eh gue gede tahun 60an Ya gue gak setua itu Nah Tram adalah semacam kereta Ini ada relnya Tapi relnya itu tidak Spesifik Seperti relnya kita sekarang Tapi Misalnya di jalan Ini jalan-jalan besar Nah ini ada Ada mobil Kontras banget Mobilnya Nah ini ada mobil Beriringan jalannya dengan Si Si tram ini Oke Berarti tram Berjalan di atas Rel kan Bukan ditarik oleh Lokomotif Oke jadi jelas jawabannya Yang Delman Ditarik oleh Kuda Jadi jawabannya D Oke cukup Soal-soal pembahasan Tentang Terbal